Allah memberikan tentunan melalui Rasul ini, Rasul menyampaikan kepada kita umat-umatnya di akhir zaman ini apalagi sudah di penghuyung syahban, Ramadan sudah di gerbang yang dikabar ada apa akan lain dalam suruh kita baca teks ini dengan Nabi, kita pahami kembali datang ke Ramadan, menghujungi kita sebentar lagi kalau Ramadan saat datang tapi kita yang hadir ini tidak bisa diyakinkan, dipastikan alai akan ketemu setiap ibu datang Pembunuh dari segera bulan untuk umat Muhammad banyak prioritas-prioritas kayak begini pengbunuh puncak prestasi untuk kita umat-umat, umat sebelum Muhammad ada dikasih situasi kayak begitu saya ingin syuruh, umat-umat dapat Ramadan berikutnya saya ingin ayah, hari Jumat ini untuk kita umat-umat berkah sekarang-sekala hari ibadat kita adalah hari memantahkan simpati rohani kita sekali dalam seminggu dalam suasana wadah ibadah kita berjumpa walaupun di beja kita ketemu di luar kantor kita kita ketemu tapi lain berkah yang akan mungkin terbaik tempat ibadat kita di luar tapi yang benar oleh itu kita bersama-sama bersyukur momentum-momentum yang lain kami tak ikutkan orang-orang semua untuk nyampangnya kita paham hari-hari Ustaz Islam yang lain tapi tetapi dimana ini Allah sangat penting hati masanya bahwa ini yang bisa gembira kami akan ingin gembira saja hadis riwayat imam tahman itu termotivasi man sahihah man sahihah Alhamdulillahunna wa alhamduljanna Riwayat imam-imam Imam tak berani dan imam baik-baiki Orang yang gembira hatinya kan kata orang-orang Ini tidak bisa direkayasa sifat gembira Dari lubuk hati yang dihapus Kalau direkayasa rasa sedih, rasa gembira dan segalanya itu Tidak bisa bangga Tidak bisa bangga Kenalkan lagi gembira Banyak poin-poin ini yang membuat kita gembira Begitu Rasulullah s.a.w Kita sambut dengan niat yang benar Jalakum asyakul barak Fatad bin fi bin niyya Mantapkan niatnya Wa wasyam fi bin nafak Jangan takdir Jangan tikir Jangan pelik tidak Kalau ramadhan Mudah Oleh karena itu kita mantapkan niat kita Kita mantapkan silatul rahmi kita Antas silatul rahmi kita Engkau suburkan silatul rahmi Dengan orang-orang yang pernah agak gersang dengan silatul rahmi Kalau ada orang-orang yang sudah mantap Hukuman silatul rahmi Wa'ankah suara'an mantu s.a.w Engkau beri maaf Orang-orang yang pernah menyakitimu Orang yang pernah saling dengan kita Beri jalan Begitu mahal Keorinya begitu sulit mengejar Sulit mengejar Usul Yakin di dalam Wa'anku Tiyan Mantu s.a.ramad Engkau bantu Engkau beri Orang-orang yang ajakkan denganmu Orang-orang yang tak senang denganmu Ini sumpah-sumpah terpuji Semua Datang ramadhan Bersuci-suci Berbersih-bersih Perbihan ramadhan kita bersih-bersih Suci-suci Begitu agungnya ramadhan Dimana akan kita dengar Pengamatannya yang sulit Tapi Syukur kita manusia Bisa menjernal Poin Manusia dalam kerja Taksir kita hafal bersama-sama Kita baca Di dalam kitab Orang-orang ma'ani Al-mu'adrif Asyukat Al-anusi Kita selaku manusia Manusia itu Bahasa alatnya kita sudah paham Nas 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 Ya layuhan nas Ibn al-fala Na'um Minta Kali Wabuz Dan Dipanggil kita Maklum Orang-orang manusia Dengan sebutan Nas Ini aspek Sosionalis Apa artinya Kita dituntut Kerah-kerah Kita syahdi Kebersamaan Kita sehubur Silah-perlah Bikita harmonis Dari mulut Saga ke hati Jangan dimulut Saga Di belakang Menghantar dia Namun Ini Rahasianya kita manusia Dipanggil oleh Allah Dengan sebutan Nas Karena kita dipanggil Dengan lima macam Sebutan Dengan Faktor Silahkan baca Ada dipanggil dengan Ins Aspek Spiritual Ada dipanggil Dengan Ins Ins Kita harus hafal Ayat Qulla ini Juta ma'akil Ins Wa'l-jin Ala Ayat Juta ma'akil Ini Acara Budi Al-Inkari Dia dituntut Untuk mengapi Tapi banyak yang Tidak melaksanakan Pengapian Menjengkelkan Bilanginya Ini Masih Ins Kita dipanggil Bukan Insan Kalau Insan Intelektual Anda Insan Ma'adam Dia Ini Namanya Falsafat Kalimat Al-Bohan Kalim Dan Kita dipanggil An-Bashar Ini Aspek Biologis Tampangnya Bagaimana Kedampilannya Bagaimana Gantinya Bagaimana Pakai Basar Panggilannya Dalam Ma'adam Basar Bukan Ini Insan Jepeng Yusuf Al-Nesan Yusuf Harun Minta Jepas Ganteng Makanya Bukan Insan Mahadam Ins Mahadam Nas Mahadam Insan Tapi Mahadam Basar Ini Si Pendalaman Kulang Kana Ramadam Syah Bukal Syah Bukal Namun Ada kalimat Terakhir Yang harus Kita Sempur Rakan Juga Kita Tentang Ini Tetap Musyik Pani Boleh Otak Pakai Sebetar Bany Ad Bany Ad Dan Kita Tersapal Ya Bany Ad Bany Ketak Bany Ad Ya Bany Ad Kutuzi Nant Ma'ind Kudri Masjid Hai Musyik Kalau Kali Pergi Masjid Ini Beribadah Bersama-sama Solat Perjamaah Bersoleh Berhias Jangan Kuhal Terganggu Masjid Ini Aspek Budha Jadi Ada Aspek Budha Ada Aspek Sosial Ada Aspek Interactual Ada Aspek Terganggu 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 Menemukan Orang-orang Menteri Sosial Agak Pandang Sedikit Apa yang Ilim Sampai Kalau Kita Makhluk Orang Manusia Sepatah Sosial Dipanggil Pak Dengan Asik Itu Satu Jangan Kebanyakan Banyain Itu Satu Lahan Kebanyakan Banyain Kalau Kita Mampu Allah Manusia Yang Amin Dengan Sosial Nas Satu Lahan Kebanyakan Banyain Kita Kita Ini Banyain Kita Kita Hafal Lihat Ya Banyain Nas Kuluh Mim Ma' Fi Ar Bil Hal Dalam Tergibah Tergibah Itu Simulah Mufrah Satu Jangan Tergibah Karena Modalnya Nas Nas Panusia Bagaimana Membawah Manusia Tapi Belum Lagi Menembahkan Derajatnya Bagaimana Si Manusia Tergibah Simulah Mufrah Satu Jangan Kebaikan Dijalah Tidak Syukur Sudah Dapat Tergibah Tergibah Itu Bentuk Mufrah Dalam Kauhan Tidak Al-Arab Namun Kita Meningkat Derajat Tidak Bukan Hanya Seter Manusia Tapi Manusia Yang Iman Dipacara Kau Sudah Pakai Aman Dia Bentuk Yang Plural Tak Sendir Tayibah Bukan Tayibah Apa Hanya Ya Ya Ayuhan Lelina Aman Kunu Min Tayibah Dima Was Habna Kum Wasyikura Hikult Iyak Tak Ayah Hanya Orang-orang Nirmat Beriman 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 Yang Memang Nikmatilah rezeki-rezeki Allah yang baik-baik-baik Banyak dari sana, baik Dari sana, baik Keluarga, baik Jawatan, nyawa Ilmunya, baik Teman-temannya, baik Menjadi Plural, jangan Tapi hadirin yang menghormat Kita tak cukup hanya sekedar iman Tanpa penyempurna lagi Buat takut Orang yang beriman dan bertakut Banyak orang beriman dan bertakut Banyak, banyak Kalau sudah terpati yang dua ini Konflik dia dua, dekat dia dua Yang penting apalagi Berkah, berkah, berkah Berkah Bagaimana ini berkah Bagaimana keluarga berkah Bagaimana generasi kita berkah Negeri tercinta kita di Indonesia berkah Apa mudanya? Berkah, 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 berkah La fatahna aleyhim barakas Plural, jangan Mencurah Dan bangit memancat dari bumi Berkah-berkah Marilah yang berkah, 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 berkah Apa relevansinya dengan maksud penyampaian kita kesempatan ini Orang beriman dan yang kena undangan Allah untuk bersiar, berkuasa Kalau orang tak berkah, 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 berkah Iman, syarat, takut, berkah, 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 berkah Ayat dan Daulat Wani. Abbas, orang-orang berasih. Apa bagi ini? Iza zukira Ramadhan fatazakawna bisa berarti akuat. Iza zukira Allah fatazakawna bisa berarti akuat. Apabila kita sebut kata-kata Ramadhan, Ramadhan, maka kita hanya akan dapat pelajaran dengan tujuh kata. Mari kita lihat tujuh kata. Disebut Ramadhan, tujuh kata terbaik. Termotivasi kita oleh tujuh kata. Apa yang tujuh kata ini? Al-Iman. Kedua, Asya. Ketiga, Al-Quran. Keempat, Laylatul Qadr. Berikutnya, Iidul Fitri. Ramadhan disebut, Iidul Fitri tak bisa terpisah. Sesudah itu, kata Ramadhan, namanya, Indonesia khas di daulat Indonesia, yang menyebabkan yang menyebabkan halal di dalam. Dan yang terakhir, Tawukura. Kalau disebut Ramadhan, inilah tiga kata yang harus kita nyamati, kita isi, baik-baik. orang-orang imani, Al-Iman fi qurubil mu'minin kasyajalah bisahat awsa. Iman yang berada di hati orang-orang mu'min itu bagaikan sebuah pohon. Pohon itu ada seberah awsa. Seberah awsa. Tujuh dahin. Pohon itu punya tujuh dahin. Ada nanti pohon itu dahin pertamanya bersambung ke hati. Sehingga hati orang itu tidak jahat. Hingatnya itu benar. Sombor ini dengki dan fitnah tidak ada di orang itu. Karena imannya itu melakui dahin pertama bersambung ke hati. ke hati. Nanti bersambung lagi nomor dua ialah ilahibisa mu'min. Saya tunjuk orang ini mu'min. Rajin dia baca Allah. Ya tasimil ya deng. Tanah lambang kekuasaan diberkahi Tuhan dalam menunggu amanah dia. Iman dia berfungsi. Kalau imannya tidak berfungsi pada hajj Allah. Ini bahagian sama bagaimana kita adakah menyambung di tahan-tahan itu atau terkutus dia imannya tak beres sepuasanya di hamur sesudah dia berfungsi. Rij lain kaki dia bayi Tuhan langkah yang kemarin. Miniman kita orang muslim kemarin dan rajin berjamaah muslim. hati-hati hati-hati sesuatu akan masuk sesuatu akan diproses dari kemarin datang. Sesudah kulit apalagi kita harus menggaji yang tas minat di nasi dahan dan nyamun di hal nasi. Inilah perlindungan yang diri puncak daripada kita berapa kita sudah kita perlindungan diri tidak ngomong saja buktinya oleh karena itu kita bersama-sama begitu mahamnya iman begitu mahamnya takwa takwa hati-hati daudah mati iman kita berkah kuasa kita tujuh kita orang-orang yang an kita Terima kasih telah menonton!